Ribuan masyarakat Bengkalis memadati lapangan Tugu, Kota Bengkalis demi menyaksikan laga pertandingan Piala Asia 2004 antara Timnas Indonesia dengan Timnas Irak. Nonton bareng ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis menggelar nonton bareng Piala Asia U23 antara Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Irak memperabutkan posisi juara tiga. Nonton bareng ini diikuti oleh ribuan masyarakat yang memadati lapangan Tugu Bengkalis dan turut dihadiri Wakil Bupati Bengkalis Bagusantoso. Dengan fasilitas layar tancak, penonton terlihat antusias menyaksikan pertandingan Piala Asia U23 tersebut. Wakil Bupati Bengkalis Bagusantoso mengatakan nonton bareng yang diselenggarakan Kabupaten Bengkalis ini tidak hanya bentuk rasa nasionalisme tetapi juga ajang meningkatkan kekeluargaan dan kekompakan masyarakat Bengkalis. Sakses hari ini kita menuju pertandingan Timnas melawan Irak justru masyarakat lebih membeludak lagi dan tertata lebih rapi dan lebih elok lagi. Jadi ini menjadi sebuah kebahagiaan kita bagi pemerintah Kabupaten Bengkalis atas kebersamaan, kemudian kedatangan masyarakat Kabupaten Bengkalis yang beribu-ribu duduk dengan rapi dan dengan lesihan. Karena yang pertama kalau dengan kursi, itu yang di belakang tidak nampak. Jadi masukkan matusan dari ini, kita dengarkan dan Alhamdulillah mudah-mudahan dengan semangat kebersamaan menjadi silaturahim senang bersama-sama Nobar ini akan menjadikan Indonesia Timnas kita menang. Minimal masyarakat Kabupaten Bengkalis sekarang dalam kondisi senang bahagia dijadikan sebagai wahana silaturahim, bersahabatan dan tentu mendukung. Meskipun di akhir perlombaan Timnas Indonesia tidak mendapatkan posisi juara 3 dan takluk dengan Timnas Irak dengan skor akhir 1-2, namun salah satu penonton Nobar Piala Asia U23 Fitrah Hidan mengaku dirinya tetap bangga dengan permainan Timnas Indonesia. Tenggapan saya, yang pertama mungkin kita kode saya sendiri saya selalu memberi aplos dan apresiasi untuk Timnas kita karena yang sudah berjuang dari awal hingga saat ini ya walaupun hasilnya kalau kalian semua sudah tahu ya tapi itu semua balik lagi untuk membangun semangat juang kita bersama jadi menurut saya ya tidak apa-apa gitu lah karena ini pun sudah menurut sejarah baru, sejarah yang sama-sama kita inginkan sebenarnya walaupun hasilnya tidak semaksimal yang kita harapkan tapi Alhamdulillah tetap ada hasil yang baik yang dituarkan. Acara Nobar Piala AFC 2023 tersebut juga terus dihadiri Kapolres Bengkalis AKBP Setiobimo Anggoro dan Dandim 0303 Bengkalis Letkol Arhanut Irfan Dari Bengkalis, Dede Moko, Devra Asrianda, Ceria TV Moporkar Dari Bengkalis, Dede Moko, Devra Asrianda, Ceria TV Moporkar